Intro Saudara-saudari pencinta Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus Injil hari ini menekankan satu hal penting di dalam masa Prapaska Hal itu adalah puasa Sejatinya sebagai orang Kristen Puasa bukan lagi suatu pertanyaan besar atau hal yang asing bagi kita Namun merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kualitas spiritual dan semangat melayani Tuhan melalui sesama Karenanya hendaknya puasa tidak lagi dilakukan karena keterpaksaan tetapi bagian yang tak terpisahkan bagi kita Dalam bacaan Injil Penginjil Matius menerasikan secara gamblang bagi kita semua tentang berpuasa Ketika kita membaca dan merenungkan bacaan Injil Kita melihat ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh murid-murid Yohanes Mengapa kami dan orang farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Pertanyaan tersebut lahir karena rasa ketidakpuasan Tetapi pertanyaan yang disampaikan Dizawab dengan baik oleh Yesus Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki Berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang Mempelai itu diambil dari mereka Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa Jawaban atas pertanyaan tersebut Mau menunjukkan bahwa ada saat di mana Para murid pun akan berpuasa Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Seperti yang saya katakan di atas Bahwa puasa bukanlah suatu keterpaksaan Melainkan suatu dorongan dari dalam diri kita Untuk memperbarui kedekatan kita dengan Tuhan Yesus sendiri sebelum melakukan misi publiknya Ia melakukan puasa selama 40 hari 40 malam Hal itu dilakukannya karena ia ingin Misi yang dibawakannya selaras dengan kehendak Allah Dengan itu ia pun tetap menjaga relasi Yang tak terpisahkan antara dirinya dengan Allah Setelah melihat konteks Injil hari ini Kita mungkin bertanya-tanya Apa makna atau pesan yang boleh kita pegang Untuk ziarah kita hari ini Sebagai umat Allah Puasa penting dilakukan Untuk memelihara Kualitas kerohanian Dan ketaatan kita kepada Allah Puasa sebagai bentuk upaya Dalam melatih Dan meningkatkan kehidupan rohani Melalui puasa Kita diuji Untuk menahan keinginan nafsu Mewas diri dari segala emosi Dan perilaku buruk Karena itu Sebenarnya Puasa tidak dilakukan oleh kita Atas dasar hukum Atau aturan Tidak juga Agar kita dilihat Oleh orang lain Namun Puasa lahir dari kemurnian hati kita Bahwa Kita haus akan kehadiran Allah Dalam hidup kita Dengan itu Mari Kita melampaui Keterbatasan Pola tingkah laku kita Akan puasa Kita berpuasa Karena kita ingin Terus membangun Relasi dengan Tuhan Semoga rahmat Tuhan Bantu kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati